Intro Tiga tersangka pelaku pembunuhan terhadap mayat dengan 30 luka tikaman bernama Isan akhirnya berhasil diringkus Satresrim Polres Pelanggan Belawan sepekan pasca ditemukannya mayat korban di dalam parit di Dusun 10 Tanjung Sari, Desa Kelumpang Kebon, Kecamatan Hamparan Perak. Kapolres Pelabuhan Belawan menjelaskan ketiga tersangka masing-masing berinisial RI, IP, AR, AS dan satu pelaku pembunuhan yang masih DPO. Ada pun motif pembunuhan terhadap korban adalah masalah keluarga, unsur dendam perselingkuhan. Korban dituding telah berselingkuh dengan istri pamannya yang kini dijadikan tersangka. Jadi ini ada dua, ini baru satu yang sudah kita ambil. Masih tinggal satu lagi dan masih diburun, mencarian. Dalam waktu dekat mungkin bisa kita menemukan. Ini suami daripada korban. Ini adalah juga keponakannya. Keponakan daripada kami korban. Ini adalah keluarga semua. Kalau ini adalah mertuanya. Ini mertuanya. Keluarga yang mungkin dianggap istrinya adalah berliku dengan korban yang disusuk. Ini adalah mertua daripada si suaminya. Dan korban itu adalah keponakan daripada suaminya perempuan. Jadi merekalah yang menyuruh untuk membunuh korban tadi. Dengan bayaran diterima oleh pengeksekutor. Ada dua. Dari Belawang Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.